Sejumlah pelajar SMP Negeri 22 Batang di Tanjung Kertang Rimpang Cate masih bertahan di sekolah Kamis 7 September 2023 hingga siang tadi. Mereka terdampak dari langkah timgungan mengabankan lokasi rempang untuk memasang patok namun berujung ricoh. Bahkan dikabarkan sejumlah pelajar pingsan akibat terkena efek gas air mata tersebut. Dekati saudara mereka dibawa menggunakan sepeda motor untuk mendapat perawatan medis menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh timgungan. Sementara tenaga pengajar di sekolah tersebut memilih untuk menahan sementara pelajar lainnya untuk tidak pulang terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lapangan Kamis 7 September 2023 siang tadi, terdapat seorang guru menggunakan pengeras suara di lapangan sekolah menahan para siswanya. Pihak sekolah mengaku masih menunggu informasi di lingkungan dari petugas ke tempat sampai suasana dipastikan aman. Sejumlah siswa dikabarkan mulai dievakuasi oleh aparat TNI dengan menggunakan mobil ambulans. Tak sedikit orang pelajar yang memaksa masuk untuk menemui sang anak. Para orang tua itu ingin membawa anaknya pulang, namun beberapa petugas sekolah meminta para wali murid untuk tetap tan dan bertahan di sekolah sampai suasana kembali normal. Karena kita masih menemukan informasi keamanan di lingkungan bapak anak-anak terhadap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! hmmmm! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!